Tetap semangat, kita bahas soal nomor 13 Ada sebuah bandul 3 kg Ini bandulnya, masanya 3 kg Menggantung pada atap rumah Ini atap rumah Menggunakan tali Tak bermasa Tali dengan panjang 50 cm Oke, berarti ini panjangnya 50 cm 50 cm Anggap L Tali L Jadi L nya 50 cm Kita jadikan ke meter Setengah Setengah meter Sejajar dengan titik terendah bandul Oke, titik terendah bandul Terdapat pegas horizontal dengan konstanta pegas 1200 Jadi pegas ada konstanta Ke 1200 Nm2 Ketika bandul berayun dan mencapai titik terendahnya Bandul akan menekan pegas sejauh X Sampai titik terendah Pegas tertekan sejauh X Berarti ini akan tertekan Pegas ke sana sejauh X Kemudian Bila sudut simpangan awal bandul 53 derajat Ini 53 derajat Oke, jadi kita anggap sudutnya teta 53 derajat Pegas akan memiliki gaya sebesar Pegas akan memiliki gaya sebesar Berarti gaya pemulih Kita gambarkan Kalau pegas tertekan Ke sana nanti Dapat energi Energi mekanik awal Dari bandul ini Kemudian pegas akan tertekan Tertekan Sehingga dia akan memiliki Energi potensial pegas Energi kan bukan vektor Ini jangan kasih panah Jadi tepat saat kondisi pegas itu Ditekan oleh bandul Akan ada energi mekanik Awal Dan ada energi mekanik Akhir ya Yang menjadi energi potensial pegas nantinya Jadi EM aja EM dan EM aksen lah Kita tulis EM Kemudian ada nanti EM aksen disini Di pada pegas ya Pada pegas akan ada Energi mekanik aksen ya Energi mekanik ini Diperoleh dari Simpangan yang diberikan Simpangan yang diberikan Kepada bandul ya Bandul disimpangkan Sehingga ada ketinggian Dari sini ke sini ya Kalian 50 cm Anggap ini sebagai H Kalau panjang tali 50 cm Ini H Nilai H ya Ketinggian H Anggap ini adalah Jadi Besarnya energi mekanik disini Itu bergantung dari besarnya Energi mekanik di ketinggian H Jadi ada energi mekanik Pada ketinggian H Energi mekanik Pada ketinggian H Itu sama dengan M Dikali G Masa bandulnya gak ada Oh ada Masa bandul 3 kg Masa bandul 3 kg ya M, G, H Dengan Titik acuannya ini Ini sebagai Acuan Oke acuannya yang ini Jadi H M nya 3 Dikali G 10 H nya Nah H nya cari dulu H ini Diporle dari L L minus ya Ya ini berarti L minus L Sin Ini ada panjang ini kan Ini kan nyeberang sudut Ini kan nyeberang sudut Nyeberang sudut Sudut theta Oh Thetanya Sudutnya Bukan Ini sudut theta Berarti ini sudut theta Ini Gini Kita gambar Lebih jelas ya Di sebelahnya Oke kita gambar Jadi ini ada bandul Kemudian disimpangkan Bandulnya Dengan sudut theta Dengan ini panjangnya L gitu ya Kalau kita tarik garis Maka ini ada L Nah ini L apa ini ya Kalau gini kan tadi H Sepakat H Sudut theta Ini sudut yang berseberangan Dua sudut yang berseberangan ya Membentuk urup Z Bentuk urup Z Berarti kalau ini theta Di sebelahnya theta Nah ini sebelahnya theta Kalau gitu ini adalah L cos theta Hati-hati tadi ya Jadi ini bukan sin ya L minus L cos theta Cos theta Sama dengan H Jadi H sama dengan L nya 50 cm Tadi 50 dikurang 50 Cos 53 Cos 53 0,6 Dikali 0,6 Dikali 0,6 ya Karena cos 53 derajat Itu sama dengan 0,6 Gitu ya Jadi H sama dengan 50 dikurang 30 20 cm 0,2 meter Jadi H nya 0,2 meter Energinya ya 3 dikali 10 Dikali H Tadi 0,2 Kali 0,2 Jadi ini 0,2 Dikali 0,2 Ya Hasil akhirnya 6 6 Joule Nah 6 Joule ini Digunakan sepenuhnya Menjadi Energi potensial Yang digunakan Dipegas ya Energi potensial Dipegas Oh tapi ini ditanyakan Pegas yang tertekan ya Pegas tertekan sejauh X Maka Energi MH Ini tadi Di produk dari MH MH nya ini nanti Di diagramnya ya Saya buatkan diagramnya Energi mekanik Yang disebabkan oleh Bandul yang disimpangkan tadi H Itu akan sama dengan Energi mekanik Tepat ketika Bandul itu Menyentuh Pegas ya Akan sama dengan Energi mekanik Aksen Energi mekanik Aksen Ini adalah Energi potensial Pegas nantinya Energi potensial Pegas Yang juga Akan sama dengan Gaya yang digunakan Untuk menekan Pegas Dikali Perpindahannya X ya Kan pegas tertekan Sejauh X Maka bisa diperoleh Tadi 6 ya 6 ini Sama dengan F Dikali X Pegas tertekan Sejauh X Oh X nya Belum Belum Temu PR nya adalah Kita harus cari X dulu nih Nah X nya berapa Nah untuk mencari X Kita tahu bahwa Energi potensial Pegas itu kan Sama dengan Setengah K X Kuadrat Jadi Energi Potensialnya Tadi 6 Sama dengan Setengah Dikali K Kita lihat K nya 1200 1200 1200 Dikali X Kuadrat Nah ini kalau coret 600 Coret lagi 100 Jadi X kuadrat Sama dengan 1 per 100 X nya Per 10 Meter ya Atau 0,1 Meter Jadi 6 Sama dengan F Dikali 0,1 Jadi F nya 6 per 0,1 Atau 60 Newton Inilah Gayanya 60 Newton Nah Nggak ada 60 Newton Mungkin ada yang Keliru Oke Nanti kita akan Cek Diagramnya Kita cek ulang Jangan Nanti